Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam segera urusannya Baik, kali ini saya akan membagikan latihan soal UP untuk PPG Daljab 2021 Berikut latihan-latihan soalnya Soal nomor 1 Teknologi dan media berperan penting dalam proses peningkatan kualitas hidup manusia Tidak terkecuali dalam dunia pendidikan Teknologi dan media memiliki sumber daya besar untuk mempengaruhi pikiran dan perilaku alayak Termasuk guru dan siswa dalam suatu proses komunikasi pendidikan Asumsi tersebut merupakan pernyataan teoretik dari Silahkan pilih jawabannya Jawaban yang benar adalah A Determinisme teknologi dan efek media Soal nomor 2 Guru menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan proses kerja yang mewakili profesional inovatif dalam masyarakat global dan digital Merupakan deskripsi dari standar Manakah jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah Soal nomor 3 Sebagai sebuah karya peradaban mutakhir TIK berkembang pesat dalam perannya sebagai fasilitator pembelajaran TIK pun juga bisa menjadi media itu sendiri Yang disebut sebagai Jawaban yang tepat adalah C Media konvergensi Soal nomor 4 Guru menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan proses kerja yang mewakili profesional inovatif dalam masyarakat global dan digital Merupakan deskripsi dari standar Silahkan pilih jawaban yang tepat Jawaban yang tepat adalah A Media menjadi institusi otonom atau independen terhadap lembaga sekolah Dan kemudian menjadi lebih terintegrasi dengan institusi pendidikan Soal nomor 5 Penetrasi TIK dalam pembelajaran semakin mendorong lembaga sekolah memanfaatkan teknologi canggih ini Bukan saja sumber daya TIK memang begitu besar untuk memberikan kontribusi terhadap kualitas pembelajaran Tapi, sebagai bagian dari revolusi industri 4.0 Siapapun tidak bisa menghindar terhadap hadirnya gelombang baru ini Dari sudut pandang teknologi pendidikan TIK memang terbukti memiliki sumber daya besar untuk membantu peningkatan kualitas pembelajaran Atas dasar argumen itu, mana pernyataan berikut yang Anda anggap benar? Jawaban yang tepat adalah C Kehadiran TIK ini tidak harus dihadapkan secara frontal pada peran guru Karena TIK bisa berjalan secara paralel dan saling mengisi diantara peran guru dan peran teknologi serta media untuk mengucapkan problem pembelajaran Selanjutnya soal nomor 6 Salah satu pemanfaatan utama media dan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari di bidang pendidikan pada era digital ini adalah Jawaban yang tepat adalah D Sebagai media sumber belajar Soal nomor 7 Pesata didik di era digital dapat menggunakan perangkat nirkabel bergerak atau internet Sebagai media peralatan interaktif Ataupun dan dimanapun Kapanpun dan dimanapun Saat diperlukan Hal ini merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan media digital berbasis komputer yang disebut Jawaban yang tepat adalah B Interaktif Tool Soal nomor 8 Berikut yang bukan situs media interaktif berbasis web dan media sosial yang dapat dimanfaatkan guru Sebagai sarana belajar dalam komunitas belajar di seluruh penjuru dunia adalah Jawaban yang benar adalah E Wiki Soal nomor 9 Berikut yang bukan termasuk kemampuan yang harus dimiliki guru dalam pengembangan pembelajaran di era digital adalah Jawaban yang tepat adalah D Interacting with other Soal nomor 10 Ilustrasi dari pesatnya penggunaan media dan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari pada abad 21 ditandai dengan Jawaban yang tepat adalah C Peningkatan penggunaan media sosial untuk melakukan interaksi sosial terkait komunitas belajar peserta didik di seluruh penjuru dunia Soal nomor 11 Salah satu pemanfaatan utama media dan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari di bidang pendidikan pada era digital ini adalah Jawaban yang tepat adalah C Sebagai media sumber belajar Soal nomor 12 Guru secara terus-menerus meningkatkan praktik profesional mereka Memodelkan pembelajaran seumur hidup Dan memamerkan para pemimpin dalam komunitas sekolah dan profesional mereka Dengan mempromosikan dan mendemonstrasikan penggunaan alat-alat digital dan sumber daya dengan cara Soal yang tepat adalah B Memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran dan kreatifitas siswa Lanjutnya 13 Peserta didik di era digital dapat menggunakan perangkat nirkabel bergerak atau internet Sebagai media peralatan interaktif kapanpun dan dimanapun saat diperlukan Hal ini merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan media digital berbasis komputer Yang disebut Ya ini yang sudah dibahas tadi adalah interaktif tool 14 Berikut yang bukan situs media interaktif berbasis web dan media sosial Yang dapat dimanfaatkan guru sebagai sarana belajar dalam komunitas belajar di seluruh penjuru dunia Adalah Yang bukan adalah Wiki Ini juga ya Sama Sudah dibahas tadi Selanjutnya 15 Berikut yang bukan kemampuan yang harus dimiliki guru dalam pengembangan pembelajaran di era digital Adalah sebagai berikut Jawaban yang tepat adalah Interacting with other Ini yang bukan ya Ini juga yang sudah dibahas 16 Ilustrasi dari pesatnya penggunaan media dan teknologi digital dalam kehidupan saudari pada abad 21 Ditandai dengan Nah ini juga sama Yang sudah dibahas tadi Coba jawabannya apa Ya benar sekali Yaitu peningkatan penggunaan media sosial Guru menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan proses kerja yang mewakili profesional inovatif dalam masyarakat global dan digital Merupakan deskripsi dari standar Ini juga sama Sudah Coba Jawabannya yang mana Jawaban yang tepat adalah yang A Betul sekali Model kerja dan belajar digital H 18 Guru dalam pembelajaran berbasis digital menggunakan perangkat digital hand-li-hand Hal ini sesuai perang guru dalam pembelajaran berbasis teknologi digital Berupa Jawabannya yang tepat adalah A Peres atau Personal Response System 19 File multimedia berbasis internet yang diformat untuk dapat diunduh langsung ke perangkat selalu air Adalah pengertian dari Ini Berupa file Jawaban yang tepat adalah Podcast Karena interaktif ya Selanjutnya Salah satu contoh konkret penggunaan aplikasi untuk media pembelajaran yang digunakan guru saat pembelajaran di kelas pada era digital adalah Jawaban yang tepat adalah Power Point 21 Rancangan pembelajaran abad 21 yang harus disiapkan guru mencakup 3 hal pokok berikut yang bukan termasuk 3 hal pokok tersebut adalah Jawaban yang tepat adalah tujuan pembelajaran 22 Model pembelajaran kooperatif learning berikut yang paling sesuai untuk membelajarkan membaca dalam bahasa Indonesia adalah Silahkan pilih jawabannya Dan jawaban yang tepat adalah A Team Games Tournament Rancangan pembelajaran di abad ke-21 diharapkan dapat disusun oleh guru dengan tujuan untuk Jawabannya adalah A Mengembangkan potensi siswa melalui pemanfaatan teknologi berbasis komputer dan media online Soal nomor 24 Model pembelajaran yang sering diterapkan guru pada pembelajaran abad 21 diantaranya Silahkan pilih jawabannya Jawaban yang paling tepat adalah Problem Based Learning Soal nomor 25 Mengapa dukungan infrastruktur pembelajaran berperan penting dalam pencapaian kompetensi di abad 21? Jawabannya adalah Karena menjadi faktor penunjang yang signifikan Itu jawabannya E Penyusunan rancangan pembelajaran pada kurikulum 2013 tentang penilaian menyesuaikan karakteristik belajar abad 21 Bercirikan Jawabannya adalah Adanya penilaian autentik Soal 27 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah Menyebutkan komponen rancangan pembelajaran berikut yang tidak termasuk komponen RPP yaitu Jawabannya adalah Betul sekali Penilaian kepala sekolah 27 Siswa membuat keputusan dan membuat kerangka kerja dan terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya Hal ini merupakan ciri khas dari model pembelajaran Jawabannya adalah Project Based Learning 29 Berikut ini yang merupakan tipe pembelajaran cooperative learning adalah Jawabannya adalah Think, Fair, Share 30 Berikut karakteristik model suatu pembelajaran 1. Working Autonomy 2. Practical Relevance 3. Learning of Skills 4. Cooperative of University and Practice Model pembelajaran yang sesuai karakteristik di atas adalah Jawabannya adalah Project Orient Learning Sekian yang bisa saya sampaikan Ketemu lagi di pembahasan soal selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Boa barocada Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih